Untuk media zati alat musik yang terbatas Pertama anda harus ngerti Apa yang anda punya dulu Contoh misalnya gini Gitar itu punya kemampuan yang cukup luas Range-nya cukup luas Memang gak seluas piano Kita ngomong range-nya Tapi palingnya gitar pertama Bisa memainkan apa? Rhythm Bener gak? Itu udah paling basic Dapatkan rhythm-nya dulu Dengan dua gitar Satu gitar bisa memainkan rhythm-nya Satu gitar bisa memainkan melodinya Dua gitar cukup Karena unsur musik terpenuhi Ada rhythm-nya Ada melodinya jadi identitasnya Udah cukup dua gitar Udah asik Ya kan? Oke Saya punyanya adalah piano Piano itu bisa melakukan apa? Uh piano lebih luas lagi Kirinya bisa rhythm Tangan kiri Tangan kanannya bisa apa? Oh izin Atau bikin melodinya Loh lebih luas lagi Jadi anda harus kenali Instrument yang anda punya Kekuatannya bisa sampai diri di mana? Jadi kiri bisa main chord Dengan rhythm Kanannya mainin melodinya Jadi Keterbatasan anda Itu gak akan membatasi Tuhan akan bergerak Bekerja Yang membuat itu jadi terbatas Itu kitanya Karena kita gak mau pelajari Instrument yang berbeda Jadi pelajari apa yang anda punya Gini loh Jangan teknologi tolong Anda juga muda kayak gini How to play music With only one keyboard Itu saya percaya di Youtube Bukan keluar jawabannya Cua masalahnya Sebenarnya anda gak beritanya ke saya Anda tanya ke Youtube Atau udah tanya jawabannya Cua anda mau ngulik apa-apa? Kalau anda gak mau ngulik Makanya gak akan menerima jawabannya Selalu bergantung sama orang Padahal informasi semua Dari tangan anda Yang penting punya bursa Atau nepen wifi Anda mau maju Pergunakan yang ada di tangan anda Tuhan bisa pakai Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya